Bupati Tabalong Anang Syafiani kembali mengingatkan para petani untuk meningkatkan kualitas karet dengan meningkatkan kadar kering karet atau K3. Sehingga para petani dapat menjual karet dengan harga yang lebih tinggi. Hal tersebut ditegaskan Bupati Anang saat meresmikan Gudang UPPB Karya Bersatu di Desa Wirang, Kecamatan Haruai pada 18 Januari 2021. Untuk mewujudkan harga karet yang tinggi, pemerintah Kabupaten Tabalong telah membangun gudang bagi UPPB yang dilengkapi dengan rak penyandayan, salah satunya di UPPB Karya Bersatu ini. Ketua UPPB Karya Bersatu Urolyani mengatakan, melalui rak penyandayan yang ada di gudang, pihaknya mengeringkan karet selama 1 hingga 2 minggu, sehingga menghasilkan karet dengan kadar kering yang tinggi. Ini ada alat, ada rak ini untuk penyandayan, penyandayan untuk pengeringan karet itu. Jadi didiamkan dulu, sampai 2 minggu, sampai seminggu tergantung, nanti kan keluar. Hasil kadar keringnya itu meningkat daripada yang habis dikirim, habis dipanen, dikirim ke pabrik itu kadar keringnya agak di bawah. Nah, tapi kalau kami sadai, nah itu menjadi tinggi kadar keringnya itu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Tabalong, Saswoko, menjelaskan upaya peningkatan kualitas karet ini termasuk program prioritas kabupaten bernama Gemas Mekar atau Gerakan Masyarakat Meningkatkan Mutubokar atau Bahan Olahan Karet. Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan petani karet dengan meningkatkan kualitas karet yang dihasilkan petani. Ini kan kabupaten menghendaki program prioritas salah satunya adalah Mas Mekar. Mas Mekar itu adalah Gerakan Masyarakat Meningkatkan Mutubokar. Mas Mekar. Salah satu program yang digunakan untuk mencapai program prioritas bupati Mas Mekar tadi adalah UPPB ini. Hingga saat ini Pemkap Tabalong telah membentuk 31 UPPB untuk mendorong telaksananya program Gemas Mekar. Pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa gudang UPPB sebanyak 15 unit dan alat pirolisis atau pembuatan asap cair sebanyak 7 unit. Pemkap menargetkan di tahun 2024 dapat memberikan bantuan gudang dan mesin pembuatan asap cair masing-masing bagi 24 UPPB. Alpi Syarin, Tipita Balong melaporkan.